Kedua pelaku gembos ban ini harus menahan sakit dan berjalan terpincang-pincang saat gelar perkara di Polsek Sagulung, Batam pada Jumat 27 Juli 2018. Kedua pelaku ini terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri dan melawan saat proses penangkapan oleh petugas. Kedua pelaku ini beraksi di kawasan Sagulung pada tanggal 14 Juli 2018 di mana mobil korban yang sedang parkir di SP Plaza dikempesi menggunakan paku spesial. Saat tiba di simpang lampu merah putri hijau, korban memarkirkan mobilnya karena ban mobilnya telah kempes. Saat korban turun mengecek ban mobil, pelaku langsung mengambil tas berisi uang 10 juta rupiah beserta handphone. Inilah yang di dalam ban. Polkis awalnya korban tanggal 14 Juli 2018 di sekitar jam 5 sore dari SP Plaza. Jadi hendak pulang ke rumah dan membawa uang 10 juta. Kemudian pada di persimpangan lampu merah putri hijau, bannya kempes. Kemudian korban memarkirkan ketika jalan, turun dari mobil, mengecek bannya, menghubungi rekerkannya untuk membutuhkan bannya. Setelah selesai, korban kembali melihat tasnya sudah hilang. Berikut handphone, OPPO, F7 dan uang 10 juta. Mendapat laporan, petugas Polsek Sagulung dibantu personil Bolresta Barelang berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial DS di kawasan Baloy Center pada hari Senin 23 Juli 2018. Sehari kemudian, satu pelaku lain berinisial DF berhasil dibekuk di kawasan Cipta Asri Tembesi dan terpaksa dilumpuhkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku di jerat pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.